Hoax kabar astronot wanita asal India jadi muhalaf Kabar tentang astronot wanita yang menjadi muhalaf setelah kembali dari bulan beredar di media sosial Astronot itu bernama Sunita Williams, perempuan asal India itu disebut-sebut Berangkat ke bulan pada 9 Juli 2011 Setelah kembali dari satelit bumi itu, ia memilih menjadi muhalaf Cerita ini diunggah oleh akun Facebook Nasar Nur Habibil Mustafa pada 11 Desember 2016 lalu Konten yang diunggah tersebut dibagikan sebanyak 108.531 kali oleh warganet Berikut ini sedikit cuplikan akun yang mengunggah tersebut Sunita Williams, wanita India pergi ke bulan pada 9 Juli 2011 Kembali ke bulan langsung masuk Islam Dia berkata, dari bulan seluruh bumi kelihatan hitam dan gelap Kecuali dua tempat yang terang dan bercahaya Ketika aku lihat dengan teleskop kenyataan tempat itu adalah Mekah dan Madinah Di bulan semua frekuensi suara tidak berfungsi Tapi aku masih mendengar suara asal Setelah banyak beredar di media sosial, Facebook, Whatsapp, dan lain-lain Yang memberikan informasi tentang Sunita Williams yang menjadi mualat dari Hindu ke Islam Sekembalinya dari bulan Faktanya adalah sebenarnya itu adalah berita hoax yang lama beredar Dan terus tersebar di media sosial Sunita Williams bukanlah wanita pertama dari etnis India yang terbang ke angkasa Dan ia juga tidak pergi ke bulan Melainkan pergi ke stasiun luar angkasa ISS Sunita Williams juga mempunyai keyakinan terhadap Dewa Ganesha Setelah dia di ruang angkasa dan bahkan kunjungannya ke India Setelah ia kembali ke bumi bertepatan dengan kepercayaan Ganesh Perayaan agama Hindu Dari penelusuran, kabar tentang wanita asal India yang menjadi mualat setelah kembali dari bulan itu Ternyata tidak benar alias hoax Hal ini dikutip dalam situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi Komuninfo Sampai jumpa